Al-Fagih Al-Mugaddam Al-Luhur kami baraha baik Al-Fagih Al-Mugaddam Kalau Al-Haddad dari pamannya Amul Fagih Beliau menulis satu doa Allahumma kulna wal muslimin Dan seterusnya doanya lumayan panjang Ya Allah pindahkanlah kami Dan juga umat islam Pindahkan kami dan mereka Dari kesengsaraan Pindahkan kepada kebahagiaan Dari neraka pindahkan ke syurga Dari keburukan pindahkan kebaikan Dari dosa kepada amal soleh Terus begitu Dan doa ini sangat indah Luar biasa Doanya Fagih Al-Mugaddam Dan doa ini Dianjurkan oleh Habib Husin bin Muhammad Al-Haddad Yang hari ini haulnya beliau Di jombang sana Makamnya di Tegal Habib Husin Muhammad Al-Haddad mengatakan Supaya doa ini disebarkan ke umat islam Untuk merubah keadaan umat islam Satu orang yang doanya diijabah sama Allah Membaca doa ini akan berubah Doanya Al-Fagih Al-Mugaddam Di internet banyak Ada satu kutipan doa disitu yang mengatakan Allahumma'inna ala dinina bidunya Wa ala dunya bittagwa Wa ala tagwa bil amal Wa ala ala amal bittaufiq Ya Allah bantulah kami Untuk beramal dengan taufiqmu Saya minta Gampangnya begini Jadikanlah amal yang kami lakukan ini Berdasarkan dorongan taufiq dari engkau Bukan dorongan hawa nafsu Nah di doa itu kita minta Ya Allah jadikanlah amal kami Berdasarkan taufiq Berdasarkan taufiq dari engkau Keinginan engkau kami berbuat Sehingga Kalau sudah berdasarkan taufiq Insya Allah akan Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan banyak yang baca itu Lahawla wala kutailabillah Sama doa Fagih Mugaddam juga itu tadi Mungkin baca seminggu sekali Mau dibaca bis sholat Mau dibaca Di momentum tertentu Memang doanya agak panjang sih Dan luarnya itu indah Indah Habib Jailani Belum mengisahkan Saya baru datang dari Purwakarta Disana saya berjumpa Dengan Al-Habib Salim Asagaf Beliau termasuk Salah seorang murid Daripada Al-Habib Hussein bin Muhammad Al-Hadad Belum mengisahkan Bahwasannya Suatu ketika Habib Hussein bin Muhammad Al-Hadad Perjalanan dari Jakarta Ke Tegal Menggunakan kereta Ketika itu Beliau duduk Disamping dengan seseorang Ada satu orang duduk Disamping beliau Dan orang ini Tanya kepada beliau Nama Antum siapa Maka Habib Hussein Gak jawab namanya Hussein Al-Hadad Gak jawab begitu Beliau jawab Nama saya Abdullah Dan memang itu Gak bohong Semua diantara kita Kan hambanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah kemudian setelah itu Orang ini Sepanjang jalan Dari Jakarta Sampai ke Tegal Itu menasehati Abdullah Dikirat Abdullah benar Padahal Habib Hussein itu Nasihatnya apa? Isi nasihatnya Kamu Kalau ke Tegal Hati-hati Jangan duduk Sama Hussein bin Muhammad Al-Hadad Itu musyrik Itu ajaran Yang gak benar Wih itu Di cacing magi Habib Hussein Dari Jakarta Sampai Tegal Jadi kata Habib Jailah ini Ini Kalau yang mencacing magi Kita Ini mungkin Istri atau anak kita Mungkin kita putus hubungan Dunia sampai akhirat Ini Habib Hussein Gak kenal Duduk di sampingnya Cacing magi Gak berhenti Dari Jakarta Sampai Tegal Ngomongin Habib Hussein terus Apa jawabnya Habib Hussein? Satu Kepun gak ada jawabnya Sampai Beliau itu turun Di Tegal Ini orang juga turun Sama Habib Hussein Diantar ke tempat tujuannya Dijamu makan Disambut Setelah itu Diantar ke tempat tujuannya Dikasih hadiah Kita gak ketemu nih Orang cacing magi Dapat hadiah Gak ada nih Sama sekarang ini Kasih hadiah Setelah itu Dia diantarkan ke tempat Kumpulannya dia Sama-sama Orang-orang yang membenci Habib Hussein Dan terken ke sana Sampai disana Grupnya ini Kaget Lihat temennya Kok sama Habib Hussein Ditanya temennya Kamu sama siapa? Saya sama Abdullah Loh Itu bukan Abdullah Itu Hussein bin Muhammad Al-Haddad Itu musyrik kabir Apa jawab orang tadi Yang sama Habib Hussein Yang musyrik itu kamu Saya duduk sama beliau Perjalanan dari Jakarta Sampai Tegal Saya cacing magi Muka berubah jangga Saya dijamu Saya diantar Bahkan saya dikasih hadiah Yang musyrik itu kamu Langsung dia pergi Dan duduk bersama dengan Habib Hussein bin Muhammad Al-Haddad Sampai berubah akidahnya Melazimi madrisnya Habib Hussein bin Muhammad Al-Haddad Bayangkan coba Akidah itu bisa berubah Karena berkat Akhlak mulia Al-Habib Hussein bin Muhammad Bahkan saya mendengar Daripada Al-Habib Salim bin Jindan Bahwasanya Al-Habib Hussein ini Daripada Kata waduan beliau Kaka beliau Al-Habib Alawi bin Muhammad bin Thuahir Mengatakan Apa? Beliau mengatakan Aku berjalan Di lautan Daripada Adikku Daripada Ketawa doanya Daripada Kedekatannya dengan Allah Yang mana hal ini Telah diucapkan Oleh Kakek beliau Al-Habib Tahir Pada Anak beliau Al-Habib Muhammad bin Thuahir Sebagaimana Dalam anak beliau Al-Habib Al-Habib Tahir Mengatakan Berkat siapa? Berkat baginda Rasulullah S.A.W. Maka jadilah Anak cucu Daripada beliau Merupakan Peraih-peraih Daripada Syama'ilul Habib S.A.W. Yang mana Hal ini Merupakan Penyebab Daripada Kemantapan Akan Inayah Rabbaniyah Pada Pada umat Islam Di tempat Di daerah Di kota Dimana Beliau-beliau Berada Karena keberadaan Daripada Setiap Dia tadi itu Bergerak Selalu Menyatakan Ya Al-Ba'alawi Nadrah Ila Hussein Wa Alwi Kakaknya ini Habib Alwi Wahai Al-Ba'alawi Kami memohon Pandangan Perhatian Untuk Hussein Dan Alwi Dah Didahulukan Adiknya Mendoakan Adiknya Dulu Baru Dirinya Saudara Begitu Juga Habib Hussein Bagaimana Menghargai Kakaknya Tidak Pernah Mendahului Dalam Berjalan Saudara Bahkan Diceritakan Habib Hussein Kalau bersama Habib Alwi Dalam Satu Kamar Beliau Tidak Mau tidur Di atas Ranjang Di bawah Ditanya Kenapa Apa yang Membuat Anda Demikian Khawatir Kakakku Bangun Malam Mendahului Aku Ketika Sujud Ada di bawahku Dan aku Di atasnya Syafil Akhlak Bagaimana Akhlak Saudara Begitulah Antara Habib Alwi Dan Habib Hussein Dari Kakak Yang sayang Kepada Adik Dari Adik Yang Hormat Kepada Kakak Maka Dua-duanya Diangkat Derajatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan itu Terjadi Kepada Dua Saudara Ini Habib Alwi Dan Habib Hussein Habib Hussein Kalau 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 Sudah Ada Kakak Habib Alwi Tidak Tidak Senden Ada di pagar Saudara Berjam Jam Tidak Pakai Senden Beliau Duduk Merunduk Beliau Tidak Mau Berbicara Kecuali Ada Perintah Daripada Kakaknya Tinggal Ada di Jombang Kalau Sudah Pergi Ke Bogor Ke rumah Al-Habib Alwi Bin Muhammad Bin Tahir Al-Haddad Ada di Bogor Al-Habib Hussein Ijin Pulang Tidak Mau Kecuali Diperintahkan Pulang Kamu Hussein Kadang Kadang Sampai Dua Bulan Tiga Bulan Empat Bulan Keluarga Yang ada Di Jombang Cuma Dikirim Nafakohnya Kenapa Belum Ada Perintah Daripada Kakaknya Beliau Tidak Pernah Memanding Kakaknya Al-Habib Alwi Dengan Kakak Tidak Tapi Al-Walid Assama Al-Bosor Mataku Mataku Kemudian Pendepandanganku Dan Ayahku Hukuku Kabiril Akh Ala Al-Saghirihim Kahukukil Walid Ala Awladih Kakak itu Mempunyai Peran Hak Daripada Adiknya Seperti Perannya Orang tua Kepada Anaknya Artinya Ketika Kita Bagus Akhlak Kepada Kakak Itu Sama Kita Dengan Birrul Waliden Saudara Al-Habib 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 Abdurrahman Bil-Fagih Mengatakan Kalau Kalau Dilihat 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 Wajah Mereka Mereka Akan Mengingatkan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Fahualahum Sima Al-Jibahi Pada Wajahnya Pada Dahinya Ada Pancaran Cahaya Sujud Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wahakadha Al-Habib Hussain Bin Muhammad Bin Tahir Al-Haddad Yang Diceritakan Dalam Manakib Kepada Mereka Yang Hidup Di Zamannya Mengingatkan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bila Mana Ingin Berbicara Tentang Tawadu Nya Al-Habib Hussain Bin Muhammad Maka Sumbernya Daripada Baitun Nubuah Bila Mana Ingin Berbicara Tentang Perhatiannya Al-Habib Hussain Bin Muhammad Kepada Fugara Al-Masyakin Ianya Adalah Muncul Daripada Baitun Nubuah Bila Mana Ingin Berbicara Tentang Ibadahnya Maka Ianya Merujuk Baitun Nubuah Bila Mana Ingin Berbicara Tentang Hubungannya Dengan Abangnya Atau Dengan Kakaknya Dan Ahli Keluarganya Atau Temannya Sebagaimana Kita Dengar Dalam Menagib Iyan Adalah Bersumber Daripada Baitun Nubuah Yang Telah Dididik Dengannya Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wa Ala Al-Ali Was Sallam Wa Ma Ashbah Al-Yong Bil Ba Al-Ali 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 Al-Ali